Lebih dari 700 korban gempa mengungsi di tenda pengungsian Kementerian Sosial di sekitar pasar Mangunkerta. Mereka adalah warga yang seluruhnya terdampak bencana dan rumah yang ditinggalinya rusak berat. Dan saudara, pengungsian Mangunkerta ini menjadi lokasi pengungsian terbesar di Kecamatan Cugenang. Total ada 9 tenda berukuran besar serta dapur umum. Namun sayang, saat ini persediaan air bersih yang masih kurang. Dan saudara, ini dia 700 korban gempa mengungsi di Mangunkerta. Tadi kita sampaikan dan saya sampaikan bahwa ini adalah 700 korban gempa yang masih mengungsi di posko pengungsian terbesar di Canjur, Jawa Barat di Desa Mangunkerta. Dan di posko ini, begitu banyak warga yang juga mengungsi dan warga berharap bantuan distribusi makanan, selimut, obat-obatan juga bisa tersalurkan dengan merata di sana. Oke saudara, saya mendapatkan informasi sudah ada bergabung bersama kami, ini ada KP Amu di Perwira Fungsi Logistik. Berimob Polda Jabar di lokasi pengungsian kita sapa. Selamat sore AKP Amu. Selamat sore Pak. Iya, di sini ada Reza. AKP Amu bisa digambarkan seperti apa distribusi bantuan yang diberikan kepada pengungsi hingga sore hari ini. Presiden Jokowi Dodo yang tadi pagi berkunjung berharap bahwa distribusi bisa secara merata diterima oleh korban gempa Canjur, Jawa Barat. Seperti apa distribusinya hingga sini? Untuk pendibusian logistik, mungkin dari Bapak Presiden. Halo? Iya, silakan AKP Amu. Iya, dilanjut. Silakan dilanjut. Tadi siang sudah dibuktikan ke masing-masing lokasi. Masing-masing lokasi yang ada di wilayah Canjur. Oke, lalu bagaimana dengan distribusinya? Apakah ada kendala mengingat ada sejumlah jalan yang aksesnya terputus? Betul, dengan pengawalan dari BRIMOB. Alhamdulillah jalan tersebut masih bisa diisolasi. Masih bisa diisolasi untuk pendibusian, yaitu bahan-bahan untuk menerima sembako kepada masyarakat. AKP Amu, saya bertanya, ini AKP Amu berada di posko pengisian mana? Boleh diinfokan? Baik, saya untuk sementara ada di posko Caryuk, yaitu desa Mangung Kertal. Sementara saya di sini sebagai pasilok diperintahkan sebagai kru Fransus Gapur Lapangan. Jadi kami di sini memasok, yaitu membuat makanan, nasi maupun menunya bersama-sama dari Tagana, yang dari Jawa Timur, maupun dari masyarakat yang membuat dapur umum. Oke, memasak, melakukan distribusi, memberikan makanan kepada pengungsi di sana sampai sejauh ini. Bagaimana dengan ketersediaan logistik di sana? Baik itu beras, lauk pauk, sayur mayur, dan sebagainya? Baik, untuk bahan-bahan menu tersebut, Alhamdulillah dari Kemensos, yang kita selalu berkoordinasi, jadi ada stok di tempat tersebut. Jadi kita hanya meminta bahan-bahan tersebut untuk dimasak. Setelah itu dibusikan kepada korban-korban yang ditampung kurang lebih, yaitu 1119 yang ada di sini. Di pemukiman, baik yang di tenda maupun di pemukiman yang tinggal-tinggal rumahnya di pinggir-pinggir. Itu untuk 1119 warga diberikan makanan setiap harinya di Desa Mangunkerta ya? Betul, betul. Ya, AKP Amu, ini kan distribusi dilakukan makanan sehari tiga kali, betul kan diberikan untuk warga? Dan seperti apa dari dapur umum mendistribusikan makanan, terus juga obat-obatan mungkin bagi yang sakit? Seperti apa dilakukannya pendistribusian di sana? Baik, untuk pendistribusian, kita sehari itu makan tiga kali bagi korban-korban pesennya, yaitu pagi, siang maupun malam. Kalau pagi sekitar jam 8, kalau siang sekitar jam 12, kalau malam pada pukul 18, bolong-bolong. Oke, dan dapat dipastikan bahwa makanan yang diterima oleh warga pengungsi adalah makanan yang sehat, 4-1-5 sempurna juga, begitu berikut dengan lauk pauk dan juga sayur mayura di sana. Betul, betul. Karena itu langsung dari BPOM datang untuk meneliti, meneliti makanan tersebut. Ya, Alhamdulillah, makanan kita terjamin. Lalu bagaimana, ini kan makanan yang bisa dicernih untuk anak-anak, dewasa, dan juga lansia. Bagaimana dengan balita di sana? Bagaimana bantuan yang diberikan untuk para balita di sana? Alhamdulillah, untuk para balita juga, kita disediakan dari Kemensos. Itu ada makanan-makanan buat bayi, kesehatan-kesehatan juga di sini tersedia. Ada poskonya juga dari Kemensos. Oke, dan bagaimana respon dari warga pengungsi bahwa akhirnya kemarin di hari Senin pada saat gempa terjadi, sulit mendapatkan makanan. Bahkan ada yang mengaku bersama Kompas TV, dari pagi siang dinyatakan gempa, hingga sore, malam pun belum menerima bantuan berupa makanan. Ketika sudah ada distribusi makanan secara merata di sana, seperti apa respon mereka? Adakah memang yang bersyukur sekali pasti dan pastinya bisa memberikan informasi terhadap pengungsi-pengungsi lain di luar desa Bangun Kerta? Baik, untuk kesementara itu, waktu kejadian tersebut, kita belum bisa untuk tembus, ya, untuk tembus ke lokasi yang bencana tersebut. Ya, Alhamdulillah pada hari Selasa, hari Rabu, dan sekarang sudah bisa didisiusikan bagi masyarakat. Ketika masyarakat juga bersyukur adanya bantuan-bantuan dari masing-masing yang dibidangkannya. Ya, AKP Amu, lalu bagaimana dengan sumber daya manusia untuk membantu para korban dari gempa canjur ini? Untuk sumber daya untuk sementara ini, ya, kita selalu berkoordinasi baik dari PORES maupun PEMDA setempat. Terus berkoordinasi bahwa menyatakan bahwa para personil siap membantu dan para personil juga terus ada dan selalu standby untuk membantu warga. Begitu ya, AKP Amu? Betul, kita setiap pagi mulai setelah dari jam 7, kita sama apel, setelah itu kita sudah bagi-bagi masing-masing, ada pencarian korban maupun mengetak yang tertimbun masih ada. Baik, terima kasih AKP Amu, Perwirap Fungsi Logistik, Brimopolda, Jawa Barat. Sama-sama, Pak. Sudah berbagi informasi bersama Kompas TV, langsung dari Desa Mangunkerta, Cianjur, Jawa Barat. Dan saudara, Breaking News Kompas TV masih akan kembali usaha jadinya, jadi anda tetaplah bersama kami. Terima kasih.